Mana sih dia? Udah semangat mau ke pesta Halloween nih. Kamu gak mau masuk? Aku masih nunggu orang. Wah, kostum kukisnya boleh juga. Hei, sorry terlambat. Kamu pake apaan sih? Semoga kita bisa masuk sekarang. Tunggu. Nah, kamu boleh masuk, tapi dia enggak. Sorry, Shay. Apa? Dia ninggalin aku? Makeupku juga rusak nih. Aku harus ngelakuin sesuatu sekarang. Bersihin semua make up. Taruh tisu ini di pipi, terus basahin. Nah, tisunya nempel sekarang. Pastiin semuanya basah. Oke, sekarang ku robek turun dari mataku. Terus lipat dikit di pinggirnya. Nah, segitu cukup lah. Terus aku pake lem make up nih. Olesin di pinggiran dan di tisunya. Dan sedikit di kulitku juga. Oke, kayaknya cukup segitu. Nah, sekarang keringin pake hairdryer. Pas dan hangat. Oke, udah kering. Terus giliran riasannya. Aku pake foundation yang warnanya pas sama kulitku. Soalnya tisunya harus ku sembunyiin. Soalnya tisunya harus ku sembunyiin. Biar kayak kulit asli. Emang butuh usaha, tapi sepadan lah. Terutama karena aku pengen tampil serealistis mungkin. Oke, sedikit setting powder nih. Uh, lihat bertaburan kemana-mana. Seru. Nah, bubuhin di atas foundation tadi. Tampilannya bagus banget. Nah, tambahin darah palsunya deh. Taruh dalam segitiga bikinanku ini. Tepinya juga ku olesin. Wah, kerennya. Terus oles pake spons. Beres. Separuh wajahku normal. Dan separuhnya super serem. Lensa kontak serem ini juga bantu penampilanku. Gak ada yang ninggalin aku lagi sekarang. Astaga. Bikin aku kaget aja. Kamu, Ang, boleh masuk? Akhirnya, berhasil masuk juga. Oh, wow. Lihat dia. Hei, dia berhasil masuk. Hei. Eh, siapa ya? Gak kenal tuh. Ada tempat untuk penyihir? Silahkan masuk. Yes. Kalau diizinkan masuk, aku janji gak bakal nakal. Silahkan. Terima kasih. Malam ini pasti seru. Wow, ini kostum apa? Strawberry lusuh? Maaf, kamu gak bisa masuk. Huh, gak adil banget. Jangan goyang. Jangan goyang. Awas. Kamu gak apa-apa. Kawat nih. Bosku pasti marah. Marah. Maaf. Sini aku bantu. Oh, hei. Paku ini kayaknya berguna. Boleh buatku? Boleh. Pertama, ambil cat wajah. Lalu tempel kertas tisu. Kemudian tutupi semuanya dengan lebih banyak cat wajah. Buat lubang dengan hati-hati di tempat mulutmu. Dengan cat wajah hitam, warnai bibirmu. Kostum seram belum lengkap tanpa darah. Lalu pelan-pelan pasang paku tadi ke kertas tisu. Terus. Kostum yang simpel tapi mengerikan. Waktunya nyoba masuk lagi. Sekarang aku boleh masuk? Hei, aku kan udah bilang buah-buahan dilarang masuk. Oh, gimana kalau sekarang? Ah, mommy! Kayaknya aku boleh masuk. Ah! Kukunya tinggal dikikir dikit nih. Dan sekarang saatnya nge-prank. Hei, lihat jari kakiku. Oh, jari ku kebanyakan. Ku betulin dulu ya. Oh, tidak! Kamu ngapain? Itu jarimu! Jauh-jauh, Ki! Hahaha! Sukses besar! Dia ketakutan! Aku suka seharian main game. Claire datang! Ini harus dipanaskan dulu. Oke, kita cek suhu tubuh kamu ya. Kamu bener kena demam nih. Aku juga lapar. Duh, kasihan. Aku buatkan sesuatu ya. Berhasil! Saatnya main game lagi. Kayaknya aku buatkan sup aja deh. Kecuali kalau dia pengen makan yang lain. Tanya dulu deh. Dasar pembohong! Dia nggak sakit. Tunggu pembalasanku. Saatnya memasak air dan tambahkan tapioca. Aduk-aduk-aduk. Tunggu sampai airnya terserap tapioca. Tambahkan pewarna makanan merah. Aduk sampai rata. Sempurna! Langkah selanjutnya. Aku akan taruh tapioca ini ke mangkok. Yes! Lihat tuh ngegumpal begini. Sempurna! Kayaknya boleh juga ditambah jus geruk. Tuangkan sampai penuh. Selanjutnya, kembang kol berwarna. Keliatannya mantul banget ini. Sentuhan terakhirnya, Permen jeli berbentuk mata. Kita aduk sedikit. Siap deh. Gawat! Dia datang! Nik, aku buatin sup buat kamu nih. Buka mulut yang lebar. Hmm, rasanya enak kan? Makasih ya, Claire. Kamu baik banget. Sup ini pasti bakal bikin aku merasa enak. Ada bola mata di dalam supku. Iyuh, ini kayak otak. Nik, biar sehat, kamu harus makan semuanya. Di situ. Pak, silakan duluan. Biasa aja. Anda boleh masuk. Eh, masa unicorn boleh masuk? Aku enggak. Eh, dia perawat ya? Oh, gitu. Aku harus dandan. Saatnya berdandan. Ku mulai dari warna hitam dan kuas ini. Gelap banget. Pakai di kelopak mata, ah. Pastiin lapisannya bagus dan rapi. Oke, cukup. Selanjutnya, pakai eyeliner merah ini, ah. Dan tarik garis di kelopak bawah. Jangan kebanyakan, dikit aja. Tambah warna hitam lagi di kelopak bawah. Harus kerja lebih keras biar cukup gelap. Terus, giliran mulutku. Bikin aja lingkaran di seputar bibirku. Terus, celupin tisu ke dalam lem kostum. Oke, kayaknya udah cukup. Tempelin aja di daguku. Pastikan enggak bergeser. Nah, tempelin di sepanjang garis bikinanku tadi. Di atas bibirku juga. Tinggal beresin sisa lingkarannya. Nah, gitu. Udah mulai kering nih. Nah, isi bagian ini dengan warna hitam lagi. Bibirku juga. Semua yang di bagian ini. Nah, bagus dan hitam. Sekarang gigi palsunya nih. Ini kubuat dari kuku palsu yang dibentuk. Bagus, tajam, dan runcing. Taruh di tisunya. Buat deretan gigi atas dan bawah. Hasilnya bakal bagus banget. Dijamin deh. Saatnya nambah makeup. Aku butuh foundation yang pas sama warna kulitku. Warna tisunya harus benar-benar menyatu. Terus, tambah darah palsu di atas gigi palsu. Gigi bawah jangan lupa. Bagus banget. Tambahin darah palsu dengan spons. Biar kayak persikan darah. Tinggal sedikit olesan lagi. Oke, touch up dikit pakai tetesan darah palsu. Aku bikin gambar bekas tetesan darah di leher. Juga akan kubiarin menetes sendiri. Yes, akhirnya selesai. Tampilan seramku udah beres. Tambah kostum seru dan semua pasti terkejut. Nah, itu penjaga nyebelin yang tadi. Hah? Siapa di situ? Saatnya masuk klub. Apa? Kostum suster lagi? Seriusan? Sebenarnya aku lebih dari sekedar suster. Astaga! Mengerikan! Aku pergi aja. Bayarannya gak sepadan untuk ini. Sampai jumpa. Aku masuk dulu ya. Pasti dia bakal panik. Jangan berisik. Otak! Otak! Hah? Otak? Otak! Otak! Ah! Wow! Hahaha! Ini cuma aku. Cita aku. Selamat Halloween! Oke, kayaknya udah cukup semua deh. Asik! Popcorn! Hei, itu buat pesta. Oh, iya, iya. Dia pergi. Kesempatan. Aku ambil aja mangkok popcornnya. Aku buang popcornnya, lalu bawahnya aku gunting deh. Aku perlu kardus untuk langkah selanjutnya. Selanjutnya buat lubang. Sempurna! Hamparkan kain hitam dengan lubang di atas kardus. Taruh mangkuk popcorn di atas lubang dan masukkan popcorn ke mangkuk. Bagus banget nih. Aku emang jenius abis. Hei, kostum kamu keren. Aku suka topengnya. Tuh, ada apaan tuh di popcorn? Haa, kepalanya clear. Hmm, permen. Aku belum pernah ke rumah ini. Tipuan atau permen? Cuma anak kecil yang rayain Halloween. Yaudah nih, ambil aja camilan sehat yang nikmat. Warto, kamu harusnya ngasih aku permen atau coklat. Yang enak pokoknya. Kayak gini, bukannya sayuran. Tuh, masak sawi. Rasain nih. Hah, emang enak aku berantakin. Kenapa berisik banget sih? Hah, halamanku? Aku tahu cara ngasih dia pelajaran. Pertama, aku butuh plaster medis. Pasang di wajahmu. Sisakan lubang untuk mata. Pasang kartu yang udah diplaster di matamu. Tambah lagi di bagian dahi dan bibir. Pastikan ada lubang mulut ya. Warnain pakai cat wajah. Warnain mata dan mulut dengan cat wajah hitam. Tambahin sentuhan akhir dan... Orang-orangan sawah seram. Waaaaa. Loh, tunggu bentar. Ah, permen. Permen yang nikmat dan kenyal. Bentar. Apa sih? Dikit lagi, ah. Cukup. Tipuan atau permen? Ah! Permenmu ketinggalan nih. Saatnya mandi. Mandi pakai air panas emang paling sedap. Mundur sebentar. Aku cuma perlu kepala shower dan pewarna makanan. Masukkan pewarna. Taruh kembali kepala shower. Ah, airnya jijik. Matiin. Iuh, jijik banget. Ada siapa di situ? Ah, jangan lihat. Aku nggak pakai handuk. Kamu nggak berpikir aku cuma kasih warna airnya aja, kan? Sedikit cat warna merah cocok banget nih. Saatnya meninggalkan cap tangan di handuknya. Ya ampun, serem banget. Heuh, nggak ada siapa-siapa. Ah, kenapa jadi kayak di film horor sih? Ah, wow. Teriakannya kenceng juga. Seru banget main ini. Labu kecil yang imut. Apaan tuh tadi? Mungkin perasaanku doang. Hah, halo? Ada siapa ya? Halo? Kena deh. Kamu kocak banget. Nggak lucu. Aha. Aku butuh bola Play-Doh. Bentuk di sekitar jari. Ambil cat warna kulit biar menyatu. Lalu bikin potongan kecil pelan-pelan ke dalam Play-Doh. Tambahin darah palsu. Jari seram berdarah. Sempurna. Waktunya olahraga. Gampang banget. Oh. Muah, muah. Hati-hati ada monster lagi. Seribu satu. Seribu dua. Ah, jariku. Ah. Jarimu. Ah, sakit banget. Tolong aku. Ah, jangan panik. Aku punya P3, Kak. Oke, aku siap membantu. Loh, kok? Ini bohongan. Hahaha. Kena deh. Sekarang kita impas. Hahaha. Nggak lucu. Warna ini selalu cocok untukku. Claire, lama banget. Akhirnya giliranku. Ampun deh. Dia lama banget tadi. Oh, aku ada ide. Ambil saja bingkai foto kosong. Pelan-pelan keluarkan kacanya. Semprotkan cat cermin ke semua bagian kacanya. Masukkan kembali ke bingkai. Foto seram, aku taruh di sudut ya. Sentuhan terakhir, tempelkan kertas hitam. Harus dipastikan ini sudah kencang dan nggak bakalan lepas. Saatnya lepaskan cermin yang asli. Lalu kita ganti pakai cermin horror. Periksa penampilan dulu, Ben. Aaaaaah. Minuman dan keripiknya udah siap. Tinggal cari tempat buat ini. Hmm, taruh di mana ya? Aku tahu. Gantung hantu ini di sini. Tarantula di dinding. Selesai. Mari kita pesta. Hmm, tapi kok toiletnya kurang serem ya? Mari kita bikin lebih serem. Fiuuuh, selesai. Oh, hai semuanya. Makasih ya udah dateng. Uh, kebanyakan minum soda nih. Harus ke toilet. Kamar mandinya serem juga. Aku harus buang air kecil. La, 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 loh. Aaaaaah. Aaaaaah. Ya ampun. Celana dan sepatuku jadi basah. Gimana dong nih? Hmm, aku harus nyari celana lain. Pestanya seru. Ya ampun. Kamu pake apa? Aku lupa nyukur bulu kaki sebelum keluar malam ini. Hei, ini lagu favoritku. Tarik, mang. Lagi bersih-bersih nih. Oh, aku dapet ide bagus buat sepatu ini. Taruh sepatu di ujung sapu dan tutupi semuanya. Claire, tolong. Cepetan. Aku lagi nonton film nih. Iya, iya. Awas aja kalau nggak penting. Wah, kamu kenapa? Tolongin, Claire. Nggak, nggak, nggak. Aku nggak suka ini. Tolong, Claire. 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 Nah, kena deh. Dasar. Duar, duar. Rasain tuh. Selamat Halloween, sayang. Bisa bantu mama masang dekorasi ini? Bisa, ma. Dengan senang hati. Oke, tengkorak serem. Kamu kesana ya. Mama, laba-laba ini nyerang aku. Tisu toilet serem? Yes. Wajah balon mengerikan? Ya. Hati-hati. Ups. Sini mama ambil, sayang. Kamu nggak apa-apa. Semua beres, ma. Tara. Oh, makasih, sayang. Main lagi ya sama robotmu. Aku punya ide buat yang satu ini. Kupas kulit semangkanya. Lalu, perlahan potong alur kayak gini. Pastikan merata di semua sisi. Masukkan ke mangkuk besar dengan mata palsu. Lalu tuang soda juga. Dan sekarang kita punya otak terapung dalam stopless. Oh, sayang. Mau jus otak? Kayaknya emak. Pesta Halloween emang terbaik. Kayaknya semuanya udah siap. Kenapa labunya bergerak sendiri? Oke, aku jadi Parno nih. Dia ketakutan tuh. Saatnya bikin dia panik. Aduh, mejanya bergetar. Dekorasiku mau jatuh. Untungnya aku udah siapin prank ini sebelumnya. Aku bungkus tanganku pakai bungkus plastik. Lalu pakai lakban buat lapisan tambahan. Harus selalu ekstra hati-hati saat memakai gunting. Sempurna. Lalu aku rekatkan lagi pakai lakban. Pasti bakalan sukses deh. Aku yakin banget. Oke, terakhir dan beres deh. Selanjutnya giliran pinggang dan lututku. Juga lengan dan dada dan... Iya, aku buat sebadan-badan. Nick pasti nyesel udah ngerjain aku tadi. Apaan tuh? Apa-apaan sih ini? Lampunya mati lagi. Ada sesuatu di belakangku. Waaah! Hahaha, dia teriak kayak bayi aja. Lagunya keren, kan? Hei, nih kubawain minum. Eh, apa-apaan? Main selonong aja. Masa dia ngerebut cowok itu dariku? Ngebawain minum. Hah, lihat gurita-gurita ini. Iya, kayaknya aku butuh yang mirip ini. Oke, aku butuh lembung khusus make-up. Kupipihin terus balutin di ibu jariku. Tekan-tekan dan jadiin runcing. Terus halusin semuanya. Oke, udah kelihatan cakep nih. Nah, tambahin lingkaran kecil-kecil ini. Taruh sepanjang lempungnya. Segitu cukup lah. Terus dikasih warna. Pakai aja kuas buat bikin warna keunguan. Nah, cocok nih sama warna kulitku. Keren! Pasang di semua jari, ah! Yes, ini luar biasa! Oke, saatnya menjalankan rencanaku. Itu mereka, masih happy-happy kayaknya. Wah, dia pergi. Kesempatan nih. Akanku beri dia pelajaran. Tangan monster, tangan monster! Hah? Dia kemana? Eh, dia harus pergi. Tapi aku masih di sini kok. Wuh, festanya keren abis. Tunggu, siapa yang pake kostum kelinci? Lihat, itu Nick. Dia jadi kelinci. Ini Halloween tau, bukan Pasca. Ayo, Spider-Man. Kita joget bareng. Dipikirnya kostum mereka paling keren gitu. Awas aja. Aku harus potong melintang di bagian punggung. Potongannya sempurna sekali. Sekarang celananya. Kita potong di sepanjang area ini. Potong sedikit saja. Aku nggak mau bikin celana pendek juga. Selanjutnya, tambahkan bantal. Masukkan ke dalam celana. Aku perlu lebih dari satu bantal biar sukses. Sudah diisi dan beres deh. Taruh kain ini di atas bantal. Rapikan pinggirnya. Jangan sampai berantakan. Selesai. Sekarang tambahkan cat. Sedikit cat merah di bagian pinggangnya kayak gini. Yap, kelihatan kayak darah, kan? Penuh darah. Lalu kita tambahkan potongan kertas. Taruh di atas kain. Hai semua, aku kembali. Wah, Nick. Badanmu kepotong jadi dua. Duh, ada apa sih? Kenapa badan Nick kepotong dua gitu? Tuh. Wah, ya ampun. Cuma kostum toh. Aku menang. Hmm, coba lihat. Apaan nih? Pesta Halloween hari ini? Tapi aku nggak punya kostum. Harus buru-buru nyari jalan keluar nih. Apa ada yang bisa kupakai di sini? Ah, nggak ada. Terus aku harus gimana? Aduh, kakiku apa-apaan sih? Legonya menuhin lantai. Berantakan banget. Kenapa sih harus berserakan begini? Hah, sebenarnya kayaknya ini dia solusiku. Kutuang aja sisa legonya. Apa? Tidak! Aku butuh ember ini. Oke, aku pakai pisau buat ngelubangin ember ini. Terus taruh foam ini di atas. Dan tambah lingkaran foam kuning di atasnya. Juga potongan kuning lain di bagian sampingnya. Oke, rekatin di atas ember. Pakai aja sedikit selotip atau double tape. Bagus, sekarang keluarin spidol permanen. Saatnya menggambar. Embernya butuh alis nih. Dan juga bulu mata, mulut, serta lipstick. Wah, kostum Lego yang keren. Kostumku sukses besar. Apa prank Halloween favorit kamu? Beritahu di kolom komentar ya. Jangan lupa bagikan video ini dengan...